Intro Usai memutuskan untuk bercerai dengan Amar Zoni pada bulan November 2023. Nama Iris Bella rupanya tak lekang dari Amar Zoni. Bagaimana tidak? Keduanya sempat dinobatkan sebagai pasangan serasi, hingga banyak netizen dibuat gemas dengan hubungan keduanya. Namun sayang, pernikahan pasangan muda itu kini telah kandas. Tak ada lagi momen indah yang akan tercipta. Berawal dari beradu akting dalam judul sinetron yang sama, keduanya berkenalan. Namun, Iris Bella mengaku tak langsung jatuh hati dengan Amar Zoni. Perasaannya hadir, tatkala keduanya sama-sama menghadiri acara bakti sosial beberapa tahun lalu. Keduanya memutuskan tidak menjalin hubungan pacaran. Sebab, kala itu Iris tidak ingin main-main dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Pada waktu yang sama, Amar justru tak percaya diri untuk mempersunting gadis cantik yang biasa disapai Bel itu. Yakinkan diri gue dan gue ngomong langsung sama ibunya Iris ya apa adanya. Dan gue datang ke sana. Sampai di rumah kita ngobrol panjang lebar. Dan ada kata-kata yang gue ingat. Dan ini janji gue juga sama ibunya Iris. Kalau gue bilang, kalau tante berharap gue sama seperti mantan-mantannya Iris, ya gue gak bisa. Keretakan rumah tangga Amar dan Ibel dimulai tatkala Amar kembali mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal ini tentu membuat Iris marah hingga memutuskan untuk menggugat cerai Amar Zoni. Bagaimana tidak? Pasalnya, Diketahui Amar baru saja menyelesaikan masa hukumannya pada bulan Oktober 2023 dan kembali ditangkap pada bulan Desember 2023 dengan kasus yang sama. Kini, Amar Zoni akan kembali mendekam di balik jeruji besi selama tiga tahun lamanya. Selama proses persidangan keputusan berlangsung, gestur yang ditunjukkan oleh Amar kerap menjadi perhatian pakar ekspresi. Lantas, Seperti apa makna dibalik gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Amar Zoni? Ya, kalau kita lihat di sini kan menarik. Awalnya kan dia kan ini ya, terlihat agak sedih gitu ya, terlihat banyak penunduk. Apalagi sedih kenapa kan dari sudut mulutnya itu dan kemudian juga dari sudut mapannya itu yang kembali. menarik ketika dia masuk di pembacaan. Nah, ketika di pembacaan ini, mukanya agak sedih, apa namanya, mulai redangan, terus kelihatannya kayak, itu langsung berubah. Menurut sudut mulutnya agak ini kaget, kaget satu, terus kemudian yang bersantutan. dan kayak seperti, misalnya negatif ini, kayak seperti benar gak gitu ya, membuat informasi benar gak, benar gak. Dan coba di, apa namanya, apa, desk, lebih ke dicoba untuk, di, apa namanya, di kamuklas dengan, dengan menutup wajah gitu ya. Nah, ini kan itu yang terlihat. Oke good people, sampai sini dulu sensasi hot menemani kalian. Jangan lupa untuk terus saksikan sensasi hot setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 5 sore, untuk mengupas lebih dalam kehidupan dunia selebriti, hanya di net. Net untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.